Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Jumpa lagi Di channel kita Kali ini Video kali ini kita Bakal sharing Bercerita tentang Pengalaman-pengalaman misteri Yang mana Masing-masing tuh Pasti pernah ngerasain Memang gak semua orang Tapi ada yang pernah mengalami hal-hal misteri Kita sekarang bersama Siapa? Epa Ini salah satu Kreator kita Editing Jadi disini Kita akan saling tanya jawab Saling sharing, saling berbagi Tentang pengalaman misteri Yang mungkin pernah Mas Anggi alami Atau Saya alami Jadi Langsung aja Pernah gak mas Ngalamin Kejadian-kejadian Misteri Apa yang seram Melihat penampakan Atau gimana Pernah? Pernah Tapi gak tau sih Itu Maksudnya itu Itu Sosok atau apa Cuman kayak sekelebatan Sekelebatan aja Kayak bayangan lah Bahasanya Tapi gak tau Namanya juga Gak Gitu Anak betul lah Sama itu Dibilang percaya Percaya Tapi Cuman karena Belum Belum Ngelihat secara langsung Jadi Masih 70% Berarti masih Ini ya Masih ngambang Masih ngambang Dibilang percaya Percaya Dengan adanya hal gaib Tapi kalau Yang Ngelihat langsung Belum pernah Nanti kita lihat Iya Kalau Kalau aku sih Mas Pernah sih Ngalamin Beberapa hal misteri Soalnya dulu Pernah Apa ya Mungkin titipan ya Atau Dari Bila diri Gitu kan Punya Di umpun Ragan Nah disitu Aku itu dapat Ini mas Dapat Apa Bisa ngelihat Makhluk-makhluk Astral Bangsit Bukan Laper Pokoknya Sosok itu Datang sendiri Gitu Mas Kayak Jadi ini Mungkin Karena ada Apa Nyunggu-nyunggu Hal gaibnya Jadi Ngikut Karena Kita pun Juga Apa ya Waktu itu Masih SD lagi Kalau gak salah Jadi Waktu itu Kita belum balik Masih suci Masih suci Mas Sekarang Belum balik Belum balik Jadi masih Pergi Main Belum balik Pergi mas Ya udah Jadi Mungkin mereka Kita lebih bisa Lihat hal Demikian Karena Ditambah lagi Kita belajar Ilmu Kanuragan Kalau bahasanya Bisa lihat Kocong Tuyul Pernah loh Saya diikutin Tuyul Mas Diikutin Tapi lagi SD Dia mundar-mandir Cuman disitu Memang Kalau Posisinya Kan lagi Ini Kalau lagi Masih kecil Belum nyampe Pikiran Takut Tidak ada Cuman Antara Berimajinasi Tapi nyata Memang Kalau ngomongin Masalah misteri Minta orang percaya Susah Seiring berjalanan Waktu Hilang Karena Udah Balik Juga Udah Dewasa Juga Kalau Ini Mas Apa Yang Bener-bener Nampak Itu Gak Gak Pernah Kalau Yang Bener Nampak Tidak pernah Cuman Sekelebatan Sekelebatan Halusinasi Aja Mungkin Misalnya Dulu Pulang Malam Dari Nganter Teman Di Daerah Sini Juga Janger Raya Sini Abis Itu Pulang Jam Setengah Satu Malam Lampu Motor Cuman Motor Aku Doang Tapi Tidak Terang Terang Kali Masih Bisa Karena Posisi Gelap Tapi Meskipun Lampu Tidak Terang Tapi Terang Karena Posisi Gelap Disitu Dengan Kecepatan Sekitar 60 Ke 80 Ada Ngelet Susuk Bayangan Hitam Di Sebelah Kanan Gitu Sep Lewat Gitu Dan Mungkin Ini Apa Ilusinasi Halusinasi 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 Kita Mungkin Ada Orang Orang Mungkin Ada Sesuatu Memang Tapi Tidak Ganggu Kok Udahlah Lewat Aja Terus Coba Berpikir Positif Terus Besoknya Lagi Gitu Lagi Besoknya Lagi Hilang Besoknya Lagi Gitu Lagi Jadi Sering Kautin Jalan Hampir Tiap Malam Selama Seminggu Agak Aneh Aja Sih Gitu Pas Terakhir Dilihat Berhenti Gitu Setelah Ada Bayangan Gitu Berhenti Putar Balik Sambil Nyanterin Pake Motor Gak 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 Seandainya Dia Terganggu Ketak Nawa Lewat Ketabrak Atau Gimana Ya Mohon Maaf Saya Tidak Bisa Melihat Bunda Jadi Kan Tadi Kita Dengerin Masing Masing Punya Pengalaman Misteri Buat Pengetahuan Yang Jelas Bagaimanapun Kita Tetap Hidup Berdampingan Dengan Hal Yang Jelas Kita Memang Tidak Ada Niat Ganggu Kita Pun Tetap Kembali Pada Satu Tetap Minta Perlindungan Sama Allah Sambil Yang Artinya Tidak Terlepas Pertolongan Allah Kepada Kita Karena Yang Mengganggu Kita Sompong Kita Diganggu Mereka Pun Ciptaan Allah Cuman Bagaimana Cara Orang Menghadapinya Memang Yang Namanya Serem Tetap Serem Pasti Pasti Ngacir Cuman Tadi Gimana Gimana Kita Buat Menghadapi Menyikapinya Itu Yang Beda Yang Jelas Jangan Sampai Celaka Apalagi Di jalan Tidak Tidak Sebetulnya Makhluk Gaib Itu Sejenis Pocong Apa Segala Macem Itu Dia Tidak Bisa Membunuh Orang Cuman Karena Ketakutan Kita Kepanikan Kita Itu Yang Bisa Kita Jadi Tidak Konsen Di jalan Malah Apa Itu Kecelakaan Apa Kecelakaan Jadinya Tapi Yang Ganggu Ada Memang Yang Yang Ganggu Gitu Mungkin Ada Tapi Aku Tau Gak Pernah Ngalami Itu Masalahnya Selama Ini Kayak Kalau Di rumah Ada Suara Suara Itu Biasa Gitu Maksud Paling Si Ini Yaudah Gitu Tapi Memang Gak 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 Sering Tapi Entah Karena Memang Orang Yang Gak Panikan Gak Gak Takut Jadi Gimana Atau Gak 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 Jadi Kalau Ini Sering Mengalaman Saya Karena Pernah Beberapa Kali Memang Ditampakkan Sosok Karena Memang Menurut Pengetahuan Yang Saya Baca Saya Dengar Saya Lihat Di Channel Channel Lainnya Memang Menyebutkan Memang Di Alkuran Sudah Disebutkan Tidak Ada Manusia Yang Bisa Melihat Sosok Jin Aslinya Cuman Dari Pikiran Logika Logika Manusia Tadi Memikirkan Hal Tentang Yang Ditakutkan Misalnya Contoh Ada rumah Kosong Dia Mikirnya Di rumah Itu Ada Ular Jadi Jin Tadi Bermanifestasi Menjadi Bentuk Bentuk Apa Yang Kita Pikirkan Jadi Kalau Kembali Lagi Kepengalaman Saya Tadi Kalau Saya Si Kalau Kita Bicara Bentuk Ya Bentuk Musik Tuyol Yang Pernah Saya Lihat Itu Cebol Gitu Cebol Ini Percaya Enggak Percaya Karena Itu Tadi Meyakinkan Orang Dengan Hal Yang Mistis Dengan Hal Yang Tabu Yang Gaib Itu Susah Kalau Dia Enggak Melihat Sendiri Kalau Dia Enggak Percaya Juga Semen Itu Percuma Juga Iya Makanya Jadi Kembali Lagi Sosok Yang Saya Lihat Itu Mas Tuyul Secebol Si Ya Kayak Anak-anak Tapi Cebol Lakinya Pedai Apa Gede Gede Sih Kepalanya Cuman Dalam Posisi Kayak Asap Tapi Terbang Terbang Lompat 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 Kalau Jin Si Ya Kalau Jin Itu Memang Dia Bisa Menyerupai Apa Aja Makanya Kita Manusia Gak Bisa Lihat Dia Abis Itu Kalau Sosok Sosok Pocong Sih Sama Sih Kayak Di TV Mungkin Karena Pikiran Saya Ya Karena Pikiran Dari Kecil Kita Disugestikan Itu Mungkin Ya Sugestikan Dikanti Kocong Bentuknya Ya Kayak Manusia Tadi Kalau Kuntilanak Tetap Kayak Perempuan Sih Pakai Jumlah Rambut Panjang Gak Sisir Gak Sisir Panjang Gak Disisir Gak Musuh Salon Kasian Gak Salon Setan Mas Kalau Mas Setan Mas Kalau Apalagi Sosok Apalagi Ah Gender Mas Gender Mas Serem Mas Kayak Kalau Kata Orang Kayak Beruang Iya Gede Tinggi Bulu Bulu Matanya Merah Ada Taring Ya Jengat Persi Dewasa Ya Iya Jengat Persi Dewasa Kayaknya Iya Pas Ini Di Arah Kesini Dari Tembilahan Di Ketapang Nah Disitu Ada Kemarin Ini Maghrib Habis Habis Pulangan Ngantarkan Ngantar Apa Ngantar Oh Iya Balik Itu Posisi Memang Sudah Maghrib Maghrib Yang Seharusnya Maghrib Tidak Usah Dijalan Mampir Dulu Masjid Tapi Bandel Gimana Tetap Di Jalan Pas Disampai Dekat Tapang Di Depan Ada Orang Nek Motor Juga Gitu Gitu Gak Gak Laju Sih Cuman 60 Orang Itu Nabrak Sosok Bayangan Putih Pake Tongkat Kayak Paki Ai Gitu Serius Pake Tongkat Gitu Aku Ngeliat Dia Nabrak Terus Dia Ngerim Aku Otomatis Ngerim Juga Orang Takutnya Orang Gitu Kan Tapi Yang Ditabrak Tembus Berhenti Dia Langsung Tanya Kenapa Gak 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 Nambar Orang Gitu 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 Tengok Belakang Gak Ada Gitu Gitu Sama 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 Takut Maghrib 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 Sholat Tapi Keliharan Setan Juga Jadi Setan Jumpa Ketemu Setan Lalu Ketemunya Kayak Putih Semua Tapi Bungku Dia Pake Bawa Tongkat Ya Kaya Kakek Tapi Jenggo Panjang Gokil Sosok Hitam Pernah Nampas Sosok Hitam Pernah Nampas Di Rumah Di Rumah Keluarga Keluarga Masuk Hitam Tinggi Besar Sudah Lama Itu Masih Pernah Lihat Masih Buka Mata Batin Nengok Duduk Di Ranjang Gede Pelapon Pelapon Rumah Itu Cuman Leher Sisanya Badannya Ranjang Ranjang Tinggi Sekitar Tengah Meter Sisanya Dia Duduk Tapi Gede Gak Nampak Nah Semalam Semalam Ke Ini Ke Rumah Neneko Jirah Duduk Jadi Posisinya Lagi duduk Sama Orang Rumah Lagi Pasar Semalam Nengok Ke Dapur Tidak Langsung Nengok Cuman Pandang Pandang Nengok Nengok Zup Langsung Sekelebatan Dari Arah Kanan Kiri Terus Nggak Lama Nggak Sengaja Lihat Lagi Keluar Dari Kamar Kamar Itu Kalau Rumah Rumah Lama Pake Tirai Nggak Pake Pintu Zup Keluar Dua Kali Selang Dalam Jangka Satu Menit Lebih Baru Yang Ketiga Tanyain Tanyain Orang Rumah Tanyain Istri Siapa Nengok Orang Iya Katanya Dia Malah Jelas Lagi Kalau Dia Posisinya Pintu Kamar Disini Dia Nengok Keluar Kalau Dia Nggak Ini Pintu Kamar Ini Dapur Kayak Gitu Malah Arah Dapur Cuman Nggak Lihat Kepalanya Oke Nah Itu Tadi Sharing Kita Semoga Video Kita Kali Ini Memberikan Edukasi Setidaknya Memberikan Pengetahuan Lagipun Memberikan Bahwa Pesannya Kalau Maghrib Jangan Jalan Juga Habis Itu Yang Namanya Ini Jangan Takut Yakin Aja Hati Doa Yang Penting Apalagi Kalau Mau Jalan Mau Keluar Itu Doa Yang Menti Sudah Kayaknya Video Kita Kali Ini Sampai Disini Kalau Misalnya Nanti Ini Sampai 100 View Atau Lebih Kita Mau Jalan 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 Luar Luar Kalau Enggak Gini Kita Minta Khusus Buat Anak Inhill Kasih Kita Tempat Kita 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 Enggak Ngomong Kita Pandai Kita Bukan Antang Kita Pengen Explore Aja Masuk Itu Gini Apa Bahasanya Uji Nyali Kita Tidak Nantang Kita Pengen Tau Seberapa Takut Kita Tapi Apa Saratnya Saratnya Harus Sudah Balik 100 100 View Aja Kalau Lag Susah Pokoknya Poling Tempat Yang Paling Angker Yang Mana Yang Paling Banyak Insya Allah Kalau Memang Ada Waktu Berangkat Karena Masing Masing Punya Kesibukan Tapi tetap Tidak akan Ngecewain Viewers Kita Coba Insya Allah Mudah-mudahan Berani Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh